Negara ini sangat kaya, tapi kenapa ya kok kita jadi miskin begini, betul tidak? Tahu kenapa sebabnya? Sebab orang Indonesia punya keterampilan khusus yang jarang dimiliki negara-negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mudah-mudahan udara panas hati tetap sejuk, amin. Kalau lihat yang muda suka iri, kenapa? Karena orang yang muda itu lebih sedikit dosa-dosanya. Tapi kalau lihat yang tua suka iri, karena orang yang tua sudah banyak amal-amalnya. Kalau lihat yang nilainya bagus, suka iri, ingin kebawah pinternya. Tapi kalau lihat orang yang kurang bagus nilainya, suka iri, ingin bisa membimbing dia jadi pinter. Kalau orang, itulah orang-orang yang berhati bersih, yang melihat apapun selalu dengan pikiran yang positif. Kalau kita melihat keadaan bangsa kita sedih sekali, ya. Sedih. Sebab negara kita kan negara yang sangat kaya. Ini, jangankan ditanam pohon, orang buang air besar aja bisa jadi pohon. Nah, untuk tergantung makanan. Negara ini sangat kaya, tapi kenapa ya kok kita jadi miskin begini? Betul tidak? Betul. Tahu kenapa sebabnya? Sebab orang Indonesia punya keterampilan khusus yang jarang dimiliki negara-negara maju. Kita punya keterampilan berantung dengan saudara sendiri. Kita mah seperti orang yang kagak, keren, tapi kerjanya tuh nyelokin mata. Kita mah jadi kapan kita belajar, main. Adik-adik. Susah kita mau maju, sebab kita mah kerjanya berantem. Lihat di Ambon, di Maluku. Kalau sudah berantem, rumah terbakar, pasar hancur, setiap hari tegang Ambon di Maluku. Kalau sudah berantem, rumah terbakar, pasar hancur, setiap hari tegang, di rumah cemas, takut diserbu. Anak nggak bisa belajar, nggak bisa sekolah, nyari uang susah, nikmat yang ada tidak bisa dinikmati. Terus apa untungnya berantem? Hei, betul tidak? Betul. Maka strategi pertama, kalau kita ingin sukses, jangan berminat berantem. Kan ada yang nanya, ah kenapa, ah, ah, kok nggak pernah motak-matik. Itu ah, nggak minat. Kerjaan kita banyak. Daripada kita sibuk berantem, lebih baik sibuk berbuat sesuatu. Betul tidak? Berantem, dua-duanya benyut. Benyol. Belum lagi, kalau kita punya musuh, dia akan manggil teman-temannya, jadi ke sekolah tegang. Di jalan takut ada yang nyegat. Belum lagi dia bilang sama preman, wah, capek. Capek, capek. Tapi gimana ada dia orang yang nyebelin. Biarin. Orang nyebelin, nggak usah dipusingin. Dia, shh, ini kita aja ya rahasia nih. Justru kalau ada orang yang sebel ke kita, kita harus bersyukur. Sebab orang yang sebel ke kita, ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek mikirin kita. Kita tuh idola dia, tahu. Biarin aja orang yang sebel ke kita, mah ya dia yang sebel, dia yang muntah. Maka barang siapa yang ingin sukses, segeru saya ilmu dengan ganggu, pakai rumus ini ya. Namanya rumus beton. Nih lihat, bangunan ini indah, bangunan ini megah, bangunan ini manfaat. Apa coba sebabnya? Sebab bahan bangunannya beda-beda. Iya kan? Pasir, semen, kerikil, kayu, air, beton. Gara-gara beda-beda, bangunan ini jadi bagus. Coba kalau bangunan ini bahan bakunya sama semua, yaitu pasir. Nggak jadi. Mau belajar di mana di atas tumpukan pasir. Coba kalau bangunan ini kaca semua, kita nggak bisa ke WC, beton ini. Au! Coba kalau bangunan ini genteng semua, susah. Maka siapapun yang ingin sukses dalam hidup ini, jangan pusing masalah perbedaan. Beda-beda masalah fitrah, bahkan perbedaan itu adalah kunci daripada kesuksesan. Bukankah kita jadi manusia gara-gara ibu bapak kita berbeda? Coba kalau ibu bapak kita sama-sama wanita. Coba kalau ibu bapak kita sama-sama laki-laki, nggak bisa. Jadinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan seseorang gara-gara perbedaan. Oleh karena itu, umat Islam yang berbeda-beda, partai beda-beda, aliran beda-beda, organisasi beda-beda, nggak ada masalah. Yang jadi masalah mah, beda-beda, ayo kita bersatu. Makanya sekarang daripada kita capek mikirin perbedaan, lebih baik mikirin persamaan. Ibu, bapak, sama tidak? Sama. Apa samanya? Sama-sama orang tua saya, beres. Coba orang lain sudah bikin pesawat, kita masih ribut masalah kunut. Nah nggak beres, diobrolin oleh kita, ya. Sekarang cari titik persamaan. Yang kunut dengan yang tidak kunut, sama atau tidak? Sama-sama sholat subuh, beres, ya. Sekarang kita ribut, apa jadi beres? Enggak, jadi musuhan. Yang Taraweeh, 11 rokaat, dengan Taraweeh 23 rokaat, sama atau beda? Sama. Beda atau? Beda jumlahnya, tapi sama Taraweehnya, ya. Sama-sama Taraweeh. Muhammadiyah, NU, Persis, terus yang lainnya sama atau tidak? Sama. Sama-sama umat usaha.